Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat dalam istilah Islam disebut dengan Sayyidil Ayyam atau Rajanya segala hari. Sehingga hari Jumat adalah hari yang memiliki keistimewaan dari hari-hari yang lain. Hari Jumat yang pertama, barang siapa yang melaksanakan solat Jumat atau bertemunya Jumat kemarin dan Jumat hari ini, maka akan dihapuskan dosa diantara Jumat satu dan Jumat yang lainnya. Kemudian, menurut penenggalan kalender, sesuai kalender hijriah untuk Islam, jatuhnya Jumat adalah pada hari Kamis malam menjelang maghrib. Sudah berganti hari sehingga masuk kategori malam Jumat, hari Jumat dan nanti malam masuknya maghrib. Maka dia akan berputar berakhirnya hari pada waktu maghrib. Sehingga penenggalan kalender hijriah dan masehi berbeda. Untuk hijriah, dikala masuknya maghrib berganti hari, kemudian kalender masehi bergantinya pada saat jam 12 malam per 12. Sehingga ketika kita pada malam Jumat, tadi malam banyak kategori-kategori yang kita tentukan untuk sebagai dalam Islam adalah ditaranya adalah mengucapkan salawat kepada Nabi, kemudian yang kedua membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kemudian memperbanyak doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, sehingga bertambahnya pahala, amal yang kita lakukan. Kemudian pada pagi hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat sendiri terdapat beberapa kestimewaan. Yang pertama, yang dijelaskan di dalam firman Allah dalam surah Al-Jumat 9, Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan panggilan kepada kalian untuk memenuhi panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, maka bergegaslah kalian, datanglah kalian dengan awal waktu. Ketika kita datang pada awal waktu pada hari Jumat. Ketika kita datang pada azan atau sebelum azan yang pertama, maka pahala yang kita dapatkan pada hari Jumat adalah sama dengan berkorban satu ekor untah. Ketika kita datang di waktu yang kedua, khotib akan naik di atas mimbar. Kita datang pada waktu setelah azan kemudian, maka pahala yang kita dapatkan sama sebagaimana kita berkorban satu ekor sapi. Kemudian yang ketiga, ketika kita datang pada waktu yang ketiga, ketika khotib sudah turun dari mimbar, maka pahala yang kita dapatkan sama sebagaimana kita berkorban dengan satu ekor kambing. Ketika kita datang pada saat imam angkat takbir untuk melakukan salat, kita tidak dapatkan hukumnya, khutbah. Kita tidak dapat pada awal waktu yang pertama, maka pahala yang kita dapatkan sama seperti kita berkorban satu ekor ayam. Dan ketika kita datang di akhir waktu yang terakhir pada solat Jumat yang penghabisan, tidak mendapatkan semua rukun-rukun pada solat Jumat atau hari Jumat itu, maka pahala yang kita dapatkan sama sebagaimana kita berkorban dengan satu buah putih telur saja. Olehnya itu, mari kita pada hari Jumat ini bergegas untuk di awal waktu nanti ketika diserukan panggilan untuk menunaikan solat Jumat. Tinggalkan semua perbelanjaan, perbendaharaan, semua kegiatan, kesibukan yang ada di kantor. Mari kita bergegas di awal waktu yang pertama. Ingat, pahalanya lebih awal lebih besar. Riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.